Pemirsa beralih ke informasi lain, Presiden Jokowi Dodo memerintahkan aparat kepolisian untuk menjaga netralitas dan stabilitas jelang pilkada 2024. Presiden Jokowi juga meminta Polri menjaga demokrasi agar pilkada berjalan jujur, aman, dan adil. Selain itu, sebentar lagi kita akan memasuki tahapan pilkada 2024. Saya minta Polri turut mendukung dan mensukseskan pesta demokrasi ini, jaga netralitas, jaga stabilitas, dan jaga demokrasi kita agar pilkada dapat berlangsung, aman, jujur, dan adil. Kapolet Jenderal Istio Sigit Prabowo meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Hal ini disampaikan dalam amanat upacara memperingati hari ulang tahun ke-78 Bayangkara. Listio menyampaikan permohonan maaf bila kinerja Polri masih terdapat kekurangan. Jenderal Polisi Bintang 4 ini memastikan akan terus berkomitmen untuk membuka ruang kritik, saran, serta aspirasi. Hal tersebut dinilai penting sebagai evaluasi dan perbaikan organisasi. Dan Listio juga yakin masukan dari publik akan membantu Polri menjadi lebih baik, terutama untuk mewujudkan Polri yang sesuai harapan masyarakat. Apalagi hal ini sesuai dengan tugas dan fungsi Polri untuk melindungi dan mengayami masyarakat sehingga tercipta situasi keamanan yang kondusif. Kapolri juga menegaskan komitmen menjadi Bayangkara sejati, kemudian senantiasa mengabdi kepada masyarakat sesuai amanat Presiden Jokowi Dodu. Pemakayasa, lulusan Akademi Kepolisian tahun 2022. Ucapkan permohonan maaf apabila dalam pelaksanaan tugas masih banyak terdapat kekurangan. Dan kami terus berkomitmen untuk membuka ruang kritik, saran, serta aspirasi dalam rangka evaluasi dan perbaikan organisasi. Sehingga dapat terus melakukan setapak berubahan demi mewujudkan Polri yang dicintai sesuai harapan masyarakat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.